Intro Itachi Uchiha bisa dianggap sebagai salah satu karakter yang penuh tragedi dalam seri Naruto Awalnya ia diperkenalkan sebagai susah penjahat yang bertanggung jawab atas kematian seluruh anggota klan Uchiha Namun ketika masa leluhnya terungkap, para penggemar pun menyadari bahwa Itachi sebenarnya melakukan pengorbanan besar demi kepentingan desanya Selama perjalanan hidupnya sebagai seorang ninja, Itachi mengalami berbagai penderitaan yang melanda Berikut adalah 5 tragedi besar yang dihadapi oleh Itachi Uchiha dalam alur cerita Naruto 1. Dipaksa Membunuh Klan Uchiha Salah satu tindakan berat yang dihadapi Itachi adalah menjadi pelaku pembantaian terhadap klannya sendiri Penting untuk dicatat bahwa tindakan tersebut bukanlah keinginan asli Itachi Melainkan hasil manipulasi dari Danzo, Shimura yang ingin memperoleh keuntungan dari tragedi tersebut Pada saat itu, klan Uchiha sedang merencanakan sebuah kudeta terhadap Konoha Ancaman perang saudara dan potensi pembantaian klan Uchiha menghantui desa tersebut Untuk mencegah bencana tersebut, Itachi dipaksa untuk melaksanakan tindakan tragis membunuh anggota klannya sendiri Meskipun kemampuan siswi Uchiha bisa menjadi solusi untuk menghentikan kudeta dan Danzo tidak mengizinkannya Karena tetap berkiinginan agar Itachi melaksanakan tugas membunuh klannya Dengan berat hati, Itachi terpaksa melaksanakan tugasnya untuk melindungi Konoha dan adiknya Sasuke Uchiha dari potensi bahaya yang mengancam 2. Dicap sebagai penjahan Tindakan yang dilakukan Itachi terhadap klannya sebenarnya merupakan sebuah pengorbanan besar Tidak semua orang mampu melakukan tindakan sedemikian rupa demi menjaga perdamaian Meski begitu, Itachi tetap harus menanggung dosa atas apa yang telah dilakukannya Setelah menjalankan tugas membunuh klannya Itachi dihadapkan pada stigmatisasi sebagai seorang penjahat dan masuk ke dalam daftar ninja pelarian Paradoksalnya, pengorbanan Itachi untuk melindungi desa justru membuatnya dianggap sebagai musuh oleh penduduk desa Sebuah ironi yang tak terelakkan Terima kasih telah menonton! Ketiga, dibenci oleh adiknya sendiri Sasuke dapat dianggap sebagai salah satu alasan utama mengapa Itachi memutuskan untuk membunuh klannya Jika terjadi perang saudara, ada kemungkinan bahwa Sasuke juga akan menjadi korban Oleh karena itu, Itachi melakukan tindakan pembantayan terhadap klan Ujiha Setidaknya untuk menyelamatkan adiknya Namun, paradoksalnya Tidakkan tersebut tidak membuat Sasuke mencintai Itachi lebih banyak Sebaliknya, Itachi justru semakin dibenci oleh adiknya Lebih tepatnya, itulah yang diinginkan oleh Itachi Dengan sengaja membawa Sasuke membencinya Itachi berharap adiknya dapat bertahan di dunia Shinobi yang penuh dengan kesilitan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sasuke, namun pada akhirnya Itachi harus mati di tangan orang yang paling ia cintai Sebelum mengetahui sejarah Itachi, kita tahu bahwa Sasuke sangat ingin balas dendam kepada Itachi, karena itu dirinya melakukan segala cara untuk dapat membunuh kakaknya sendiri Sasuke bahkan rela bergabung dengan Orochimaru untuk mendapatkan kekuatan setelah berhasil membunuh Itachi Tidak ada yang dirasakan oleh Sasuke selain penyesalan Terima kasih telah menonton Lima, menderita penyakit yang mematikan Bahkan, jika Itachi tidak dibunuh oleh Sasuke, Itachi tetap tidak akan berumur panjang Pasalnya Itachi mengidap penyakit misterius yang sangat mematikan Penyakit ini terus memburuk seiring berjalannya waktu, penyakit tersebut juga membatasi perkembangan Itachi Sejak awal, Itachi dilahirkan sebagai ninja jenius yang unggul dalam semua hal Itachi seharusnya bisa tumbuh lebih kuat jika dirinya tidak memiliki penyakit Jika berbincang tentang pengorbanan tidak ada karakter yang berkorban lebih besar dari Itachi membunuh klannya sendiri, dicap sebagai penjahat hingga dibenci oleh adiknya sendiri Itachi melakukan itu semua demi melindungi Konoha Jadi, bagaimana pendapatmu tentang penderitaan Itachi? Terima kasih telah menonton!